Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Nia Hermanto Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dimurahkan riskinya, dilancarkan segala jalan urusannya Dan tetap semangat Nah mohon maaf, jadi di kesempatan video ini Video kali ini aku gak pake intro Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya aku masih bisa upload video lagi Tapi di kesempatan video kali ini Aku gak mau share menu jualan aku apa Atau menu masakan aku apa Atau bersih-bersih aku gak dulu ya teman-teman Jadi di kesempatan video kali ini Aku mau berbagi rasa bahagia aku Rasa seneng aku buat teman-teman semua Karena aku sekalian mengucapin terima kasih banyak Buat teman-teman semua yang selalu support channel youtube aku Yang udah bantu subscribe, bantu like, bantu komen positif Dan yang selalu nungguin video terbaru dari aku Aku mengucapin terima kasih banyak Oke jadi aku mau cerita sedikit ya teman-teman Tentang perjalanan aku nge-youtube Jadi aku terjun di dunia youtube itu Di bulan Februari tahun 2022 ya Saat itu video aku juga masih Amburadul, suara juga masih Ae-ae masih malu-malu kayak gitu ya teman-teman Tapi yaudahlah aku upload aja kayak gitu Dan aku juga gak nyangka banget Kalau aku cepet banget buat monet Jadi saat itu aku gak sampai satu bulan Aku udah monet ya teman-teman cepet banget Dan habis monet buat ngejar 10 dolar juga Aku menurut aku cepet banget Dan apalagi sekarang menurut aku bisa dapat 50 ribu subscriber dalam waktu 5 bulan Itu menurut aku juga amazing banget ya Semua ini bekat campur tangan Gusti Allah Dan kuasanya beliau Jadi ya aku bersyukur banget buat teman-teman semua Yang udah bantu support channel youtube aku Aku mau ngucapin terima kasih banyak Dan disini aku juga mau sekalian ya Balesin DM atau komenan teman-teman Yang belum aku bales sama sekali Mohon maaf Mohon maaf banget ya teman-teman Karena kan aku sehari-harinya nyambi jualan gitu Jadi rasanya kalau udah malam tuh capek banget Udah kepengen istirahat aja gitu Nah banyak banget ya teman-teman yang nanya sama aku Mbak kok bisa banget sih baru 5 bulannya youtube Tapi viewersnya udah meledak tinggi banget Dan subscribernya juga udah banyak banget Aku mohon maaf ya teman-teman Aku juga gak tau kenapa sampai bisa kayak gini Kalau aku sih intinya setiap hari aku bikin video Aku edit, aku debbing, aku upload Itu mau ada yang nonton, mau enggak Yang penting aku konsisten upload video Entah itu satu hari satu kali atau dua hari sekali Pasti aku ada upload Dan aku gak pernah mikirin Itu mau banyak yang nonton, mau enggak Yang penting aku konsisten upload video Jadi disini aku mau semangatin buat teman-teman semua Para youtuber pemula atau bahkan youtuber yang udah lama Tapi subscribernya masih stuck disitu aja Viewersnya masih stuck segitu-gitu aja Yuk kita semangat bareng-bareng Bahkan buat teman-teman yang baru banget Mau belajar ngonten Ayo kita semangat Ayo kita sambil belajar Dan aku juga sampai saat ini masih belajar ya teman-teman Jadi setiap hari itu masih belajar aja gitu Aku gak ngerasa diri aku ini Udah pandai, udah pinter tuh Enggak, aku ya masih belajar ya teman-teman Dan disini aku juga mau jawab Banyak teman-teman yang nanya Mbak, ambil videonya itu pakai HP apa Terus yang megangnya siapa Terus dubbingnya itu gimana Aku disini bakal jelasin semua Untuk rekam video disini aku pakai HP Vivo V2025 Untuk editing, dubbing, sama bikin thumbnail Aku semuanya pakai aplikasi in-shoot Jadi aku cuma pakai satu aplikasi itu aja ya teman-teman Dan untuk dubbing aku pakai bantuan headset Bawaan HP itu sendiri Jadi kalau aku pas ngambil videonya malam itu Aku biasanya pakai lampu emergensi ya teman-teman Tapi kalau siang Aku ya alami aja pakai pencahayaan yang ada gitu kan Dari cahaya matahari itu sendiri Dan kalau aku ambil video pas di dapur Kenapa itu terang banget videonya Karena di dapur aku itu Masih atapnya itu belum ada plafon ya teman-teman Jadi ada salah satu yang dipasang pakai asbes bening Jadi emang bener-bener cerah sih kalau menurut aku Dan tapi ada minusnya ya Kalau masaknya siang atau sore itu bakalan panas banget di dapur Dan ada juga yang bilang Mbak kok subscribernya cepat banget naik Viewersnya cepat banget naik Itu mbak ikut di komunitas mana Mbak minta youtubenya itu dipromosiin sama siapa Dan bayar berapa Disini aku mau memperjelas dan mempertegas Alhamdulillah selama aku nge-youtube Aku semuanya alami jalan sendiri ya teman-teman Jadi aku nggak minta bantuan Masuk ke komunitas sini bayar subscriber atau beli subscriber Kalau menurut aku itu sayang banget buang-buang uang Kalau menurut aku ya Jadi menurut aku nge-youtube ya seenaknya kita aja Dan aku mau ngasih masukan buat teman-teman yang lagi Belajar konten nih atau baru mau Kalau mau bikin youtube Sesuaikan dengan fashion kita masing-masing Jadi jangan maksain kita harus bisa bikin konten Seperti si A, si B, si C yang viewersnya tinggi Kalau menurut aku itu malah capek sendiri ya Karena kalau kita ngejar seperti itu yang ada malah ya capek gitu ya Jadi dulu itu aku sempet ya teman-teman Aku sedikit cerita Dulu saat aku pertama nge-youtube Aku kan itu sempet daily vlog Seperti itu ya bersih-bersih ya Masa kegiatan ibu rumah tangga Sampai sekarang juga aku masih video daily vlog ya Dan selang beberapa lama saat aku keluar gitu Aku cobalah bikin video saat aku jalan-jalan Aku memperkenalkan tempat wisata Sampai sekarang aku juga berani ambil video tentang kegiatan aku sehari-hari Yang bener-bener pure setiap hari aku lakukan yaitu jualan Jadi teman-teman gak usah takut buat nyoba ya Buat nyoba kita itu mau bikin video apa Jadi kalau menurut aku kalau misalnya kita nyoba pertama nih Aku nyoba video bersih-bersih Dan di video bersih-bersih ini viewersnya segini Misalnya viewersnya cuma 500 yang nonton Dan terus bikin lagi video tentang jalan-jalan Waktu itu aku sedikit banget yang nonton Gak sampai 200 ya teman-teman Terus tiba-tiba aku meledak itu di Pas bikin video pesanan snackbook ya Tanpa asisten itu Dulu video aku sempet viral ya teman-teman Kalau gak salah itu video ke-6 aku Aku sempet viral Viewersnya itu sampai 357 ribu yang nonton itu Cuma sayangnya video itu aku hapus Karena aku kena klaim hak cipta Dan untuk klaim hak ciptanya itu Pilihannya itu cuma disengketakan Biasanya kan kalau misalnya kita kena copyright itu Pilihannya itu ada bisukan lagu gitu kan Atau ganti musik gitu Atau bisukan suara atau audio kayak gitu ya Tapi disitu aku gak ada pilihan Pilihannya itu cuma disengketakan ya teman-teman Jadi yaudah lah Terus aku nanya sama teman-teman yang udah jadi youtube Youtuber gitu kan Aku nanya Oh yaudah lah dihapus aja Karena kan posisinya saat itu Aku emang lagi galau Aku udah mau monetisasi Terus aku kena klaim hak cipta Seperti itu aku tuh bimbang Bingung Tapi yaudah lah aku bismillah Aku hapus videonya Dan aku dari situ mulai jadi perbandingan gitu Perbandingan antara video-video aku Yang pernah aku buat Dari video aku bersih-bersih Jalan-jalan Masak Atau video yang sekarang tentang jualan itu Itu jadi suatu perbandingan Jadi teman-teman gak usah takut buat mencoba bikin video apapun Karena kita gak tau Video mana Yang bakalan viewersnya itu langsung meledak Langsung bikin kita melejit Itu kita gak tau ya teman-teman Jadi yaudah Seiring berjalannya waktu Kita yang penting konsisten upload video Mau itu banyak yang nonton Atau enggak Yang penting kita konsisten upload video Kalau misalnya teman-teman Mau upload videonya Satu hari satu kali Boleh Satu hari dua kali Boleh Atau satu minggu sekali Boleh Kalau aku sih Biasanya dua hari sekali Aku bisa upload video Karena aku juga kan Dikejar waktu ya teman-teman Aku belum bisa Bagi waktu aku Antara aku jualan Bersih-bersih rumah Sama edit itu Kadang menurut aku itu Bikin capek di diri aku sendiri Tapi seiring berjalannya waktu Aku jalanin Sekarang aku udah mulai paham Gimana cara aku ngatur waktu Dan aku juga udah merasa enjoy Dengan apa yang aku jalanin sekarang Antara bikin konten Jualan Antara-antara jualan Bersih-bersih rumah Insya Allah Alhamdulillah Sekarang aku udah mulai bisa Mengatur waktu aku Dan di video kali ini juga Aku mau sekalian Ngasih tau teman-teman semua Apa aja syarat Buat ngikut giveaway aku Dan mohon maaf sekali lagi Ini bukan maksud pamer Atau sombong-sombongan ya teman-teman Aku seperti ini Karena dari teman-teman juga Aku bisa dapet viewers banyak Bisa dapet subscriber banyak juga Karena teman-teman Jadi aku Mau berbagi rezeki aja Sama teman-teman Dan Untuk hadiahnya Seperti yang pernah aku bilang Aku bakalan ngasih teman-teman Kotak tisu ya teman-teman Jadi Untuk kotak tisunya Seperti ini Dan mohon maaf Jangan dilihat Kalau ini itu Dari kayu bekas palet Ya teman-teman Tapi alhamdulillah Kalau udah dibentuk Ya dia jadi manis Seperti ini Dan Semoga Hadiah giveaway Dari aku ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Dan bisa Ya lumayan lah ya Bisa jadi Hiasan di rumah Atau Ditaruh di meja Samping TV Kayak aku juga Manis banget ya teman-teman Dan Untuk Givewainya Mohon maaf Agak telat Karena ya Suami aku kan Bikinnya sendirian Dan juga Nyambi kerja ya teman-teman Jadi mohon maaf Kalau agak telat Tapi alhamdulillah Sekarang itu Udah Udah jadi 13 Kayaknya udah jadi 13 Pieces Tinggal 7 lagi Nanti kalau misalnya Udah jadi semua Baru kita Chat Kita pernis Seperti ini Supaya dia jadi Glowing Jadi glowing Dan jadi estetius Seperti ini Dan ini juga Sama aja sih teman-teman Dari kayu bekas Kayak gitu Dan alhamdulillah Kalau dijual ini Lumayan teman-teman 50 ribu Teman-teman ada yang Mau beli enggak Enggak bercanda ya Teman-teman Jadi untuk syarat Givewainya gampang banget Semuanya boleh ikut Yang penting teman-teman Udah bantu Subscribe aku Dan follow Instagram aku Nia Hermanto25 Karena Aku bakalan Ngadain video Givewainya itu Lewat Instagram ya Teman-teman Kalau lewat Youtube Kayaknya aku Rada susah gitu ya Oke aku juga Mau sekalian ya Cerita Awal mula aku Terjun jualan itu Seperti apa Jadi dulu itu Aku baru banget Selesai nikah Terus pindah Ke rumah sini Aku kan emang Seneng bikin-bikin Kayak gini Kayak gitu Bikin kue lah Bikin gorengan Apa Saat itu aku Gak sengaja Aku foto ya teman-teman Gorengan sama lontong aku Dan aku upload Di status Whatsapp aku Dan ternyata itu Respon dari Para tetangga sini itu Bagus gitu ya Tante gimana Coba deh Dijual aja gitu Kenapa gak dijual Kayaknya enak deh Gitu Yaudah dari situ Aku mulai belajar Yaudah lah Aku belajar jualan Gitu ya teman-teman Sebenernya sih Kalau jualan itu Emang aku udah dari basic Pas waktu masih Jadi TKW itu Aku sambil jualan Kalau pas waktu di Taiwan itu Aku jualan bikin tempe Ya teman-teman Aku bikin tempe Bikin sambal tempe teri Kadang aku bikin rengginang Ikan asin Kayak gitu Kalau disana kan tempe itu Mahal Dan juga Pasti banyak dikangenin Buat orang-orang Indonesia Yang kerja disana Aku sebenernya basic jualan itu Emang udah ada dari dulu Ya teman-teman Dan ya Tinggal digali aja Tinggal diasah Dan yang penting niat Kalau kita udah niat Insya Allah Semuanya bakal dipermudah Jadi buat teman-teman Yang mau Baru banget Belajar usaha Kayak aku Bantu suami dari rumah Monggo silahkan Semua resep-resep itu Udah aku share Dan aku gak ada Yang aku sembunyiin Sama sekali Ya sama Aku setiap hari juga resepnya Seperti itu Jadi dulu aku pas jualan Di perumahan ini Alhamdulillah ya teman-teman Aku jualan tahu Sama gorengan dulu awalnya Seiring berjalannya waktu Kok setiap hari Aku jualan ini terus Makin lama Sepi dong Sepi ya teman-teman Makin lama makin sepi Pasti orang tuh Bosen sama menu-menu itu aja Dan Aku ya sambil belajar Bikin menu-menu baru Bikin menu-menu baru Supaya orang lain tuh Gak bosen Dan aku sampai Udah di titik Di titik kenyamanan aku nih Aku nyaman nih Udah sambil jualan Kayak gini Aku bikin lah Setiap harinya itu Menunya berbeda-beda Sampai aku berani juga Jual lauk mateng Kayak gitu ya Terus terima pesanan Untuk nasibok Untuk snackbok Aku terima Kayak gitu ya teman-teman Jadi buat teman-teman semua Buat ibu-ibu Gak usah khawatir Dan jangan takut mencoba Hal yang baru ya Kalau kita udah takut duluan Ya gimana Mau maju gitu kan Dan menurut aku juga Jangan pernah Ngejar untung banyak ya teman-teman Karena Kita ngambil untung sedikit aja Kalau jualan kita Laris terus itu Insya Allah Semuanya juga bakal jalan terus ya Kita pelan-pelan aja gitu Jangan langsung naikin harga segini gitu Jangan Yang penting Kita itu balik modal Sama kita dapat untung capeknya Kayak gitu ya teman-teman Jadi Kalau aku sih Untuk strategi dagang Aku itu Pakai video Jadi kalau masalah editing Aku emang sebelum terjun Di dunia youtube ini Aku emang udah bisa ngedit Cuma Ngeditnya itu Gak dalam durasi panjang Seperti ini Kalau untuk jualan Kan aku bikin Paling durasinya Hanya 30 detik ya Karena kan Kalau status whatsapp itu Cuma 30 detik Nah disini Aku mau kasih penjelasan ya teman-teman Kenapa aku jualannya itu Pakai strategi video Kenapa gak foto aja Sebenarnya aku pakai dua-duanya Foto atau video aku pakai ya teman-teman Cuma kalau menurut aku Kita itu harus punya daya tarik Dan ciri khas kita sendiri Kalau aku biasanya bikin video Jadi misalnya aku bikin tahu gejerot nih Aku bakalan videoin dari step pertama Sampai step terakhir itu seperti apa Dan nanti dipotong-potong aja Digabungin seperti itu ya Jadi kita bikin videonya itu Ya supaya orang lain itu tertarik gitu kan teman-teman Kayak misalnya bikin kuah nih Bikin kuah diaduk-aduk Terus Apa namanya Sendok kuahnya diangkat Kuahnya sambil ditumpahin Kayak gitu kan Bikin ngiler orang gitu ya Jadi Kita harus punya strategi dagang kita Masing-masing ya teman-teman Kalau aku sih Biasanya seperti itu Dan menurut aku Hidup itu sawang-sinawang ya teman-teman Kalau teman-teman ngeliat aku sekarang enak Kayak gini ya Enak kayak gini Setiap hari ada orderan Orderannya selalu banyak terus Jualan aku selalu habis Semua itu ya Seiring berjalannya waktu Pasti ada pahitnya Ada manisnya Udah aku jalanin semua ya teman-teman Aku juga gak selalu mulus Selalu habis terus tuh Enggak Pasti ada buntungnya juga ada ya teman-teman Terus aku mau kasih tau Satu lagi nih Kalau misalnya Para Pedagang pemula itu kan Pasti sering gampang ngedon ya Kalau misalnya jualan gak habis Aku juga dulu sama seperti itu Kalau misalnya dagangan gak habis Terus besoknya Galau mau jualan gak ya Orang sekarang aja gak habis gitu Teman-teman gak usah punya fikiran Seperti itu Kalau misalnya jualan di hari Senin Teman-teman misalnya bikin 20 porsi nih Terus gak habis semua Yang laku cuma 5 Misal Kayak gitu ya Teman-teman gak usah Galau gitu ya Gak usah mikir Besok jualan gak ya Orang sekarang aja gak habis Jangan punya pikiran seperti itu Kita harus tetap jualan Tapi Porsinya dikurangin aja Kalau misalnya porsi kita jualan 20 porsi Ya mungkin besok kita bikinnya 10 porsi aja Kayak gitu ya teman-teman Dan yang paling penting Setiap jualan itu Kita harus pintar-pintar memperkenalkan rasa dari jualan kita Karena Kalau orang udah tau rasa kita Pasti dia bakalan ketagihan Amin gitu ya Nah Sampai disini dulu video youtube aku kali ini Aku mengucapin terima kasih banyak Yang udah nonton video aku Dan Sebentar lagi aku bakalan Kasih pengumuman giveaway ya teman-teman Untuk syaratnya di story Instagram aku Jadi teman-teman Yang belum follow Instagram aku Boleh banget Bantu follow Instagram aku ya teman-teman Oke terima kasih banyak ya Aku akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa